selamat menikmati kali ini saya ingin mencoba menjelaskan secara singkat mengenai NPK cair nah sahabat tani yang mana kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan pupuk subsidi susah didapat ya dan untuk kuota kan sekarang sudah mulai berkurang ya jadi ini bisa menjadi solusi ya sebagai nutrisi tambahan ketika memang pupuk lagi sulit atau memang pupuk ketika terlambat untuk kedatangannya nah yaitu NPK cair ya ini merek dagang yaitu Gandastar nah ini dari perusahaan Dewi Kayangan ya sahabat tani nah ada pun untuk kemasan seperti ini jadi tutupnya merah ya nah ini Gandastar NPK cair ya nitrogen, pospat, kalium nah seperti itu ya mengenai untuk NPK nah ada pun untuk gambarnya ada padi, anggur, cabai, tomat dan yang lain-lain ya sahabat tani nah ini coba kita lihat mengenai untuk komposisi ya komposisinya memang ini mengandung nitrogen 9%, pospat 2%, kalium 2% memang ini sangat sedikit sekali ya sahabat tani karena cuma 9, 22%, 2 maksudnya pospat 2%, kalium 2% ya ini sangat kecil sekali cuma ini kalau kita aplikasikan dalam penyemprotan kita rutin dalam seminggu sekali kita lakukan penyemprotan maka hasilnya akan cukup maksimal ya sahabat tani nah ini coba kita lihat nih untuk mengenai cara penggunaan ya nah ini cara penggunaan yaitu larutkan 1-2 mili Gandastar ya nah jadi 1-2 mili Gandastar dalam 1 liter air ya dan semprotkan pada bagian daun dan bagian tanaman lainnya secara merata nah ketika sahabat tani memakai tanki 16 liter maka sahabat tani bisa pakai dosis yaitu 16 mili ya atau 16 kali 2 per 1 tanki 16 liter atau kalau mau cari mudahnya hematnya pakai saja 16 mili dalam 1 tanki 16 liter jadi kita pakai 1 mili dalam 1 liter nah seperti itu ya sahabat tani yang jelas ketika penyemprotan dilakukan secara rutin ini sangat dianjurkan dikocorkan pada sekitar perakaran tanaman agar pertumbuhan dan hasil panen menjadi lebih meningkat serta kualitasnya lebih baik nah Gandastar merangsang pertumbuhan dan meningkatkan kualitas produksi mengaktifkan metabolisme tanaman meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan ya meningkatkan daya tahan selama transportasi dan penyimpanan hasil panen nah komposisi nitrogen 9% pospat 2% kalium 2% nah sahabat tani Gandastar ini intinya ini sebagai nutrisi tambahan sebenarnya untuk pupuk makro tetap harus menggunakan seperti Orea, Ponska, dan SP36 nah seperti itu ya sahabat tani ataupun kalau misalnya tidak ada SP36 maka sahabat tani bisa pakai Orea dan NPK ya tabur nah seperti itu yang jelas itu adalah pupuk makro dan ini adalah pupuk mikro ya mikronya bisa diberikan secara disemprot nah seperti itu ya sahabat tani karena ini untuk kandungannya kecil cuman ketika diaplikasikan secara rutin maka sangat bagus untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi oke sahabat tani sampai sini penjelasan singkat dari saya mengenai NPK cair semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh